Jokowi terlihat tampak kesal saat menyusuli jalan rusak di Jalan Gunting Saga, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 17 Mei. Saking kesalnya, Jokowi terlihat turun dari mobilnya dan menyusuli jalan berlubang di Sumatera Utara. Terlihat Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muldiono. Dalam video Sekretariat Presiden, tidak terlihat Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mendampingi peninjauan tersebut. Adapun jalan rusak di Labuan Batu Utara, Bakubangan, Lumpur. Warga sekitar menyebut jalan itu sudah 20 tahun mengalami kerusakan dan tidak pernah ada perbaikan. Saat diwawancara, Jokowi mengatakan saat ini di Sumatera Utara ada 260 km jalan nasional yang rusak dari total 2.600 km jalan nasional. Jumlah jalan rusak yang lebih banyak dialami jalan kabupaten di Sumatera Utara. Jalan kabupaten yang rusak di Sumatera Utara, kata Jokowi, jumlahnya mencapai 13.000 km. Misalnya, seperti yang dilalui Jokowi, jalan rusak sepanjang 13 km dan 17 km. Jokowi memastikan jalan tersebut akan diperbaiki Juli 2023 mendatang. Ia berjanji akan berbagi tugas dengan Pemprov dan pemerintah kabupaten. Apabila Gubernur dan Bupati tidak mampu, maka pemerintah pusat akan ambil alih perbaikan jalan rusak di Sumatera Utara. Ya ini kita di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara, ini jalan nasional ada 2.600. Yang rusak kira-kira 260, ini jalan nasional. Yang kedua jalan Provinsi, jalan Provinsi ada 3.005 km, jalan Provinsi. Yang rusak kira-kira 340 km, ini jalan Provinsi. Kemudian jalan Kabupaten, nah ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 km di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuan Batu Utara, di Labura.